Halo guys, jumpa lagi dengan channel Ya Siti Breng, one and only mengabarkan Papua dari Papua Kali ini saya akan membuat konten tentang perjalanan kita keliling Kabupaten Nabire Nabire ini baru saja ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah Nah kita lihat seperti apa Kabupaten Nabire ini kita akan jalan-jalan ke daerah SP SP itu singkatan dari Sarana Pemukiman Daerah Transmigasi Nanti kita lihat sepembangunan akan ke arah sana Seperti apa sih Kabupaten Nabire? Ya ini juga buat nanti penonton-penonton saya mungkin mau investasi atau mau usaha di Nabire atau merantau Wah beginilah suasananya, beginilah keadaannya Jadi bisa buat referensi Kali ini saya ditemani oleh orang paling ganteng sekota Nabire, Pak Al-Banzali Halo Oke Oke kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Nabire Oke kita mulai konten ini dari Tugu Cendrawasi tadi Nah ini kita akan melewati pantai Nabire dan kita akan menuju SP1 dan destinasi SP-SP berikutnya Oke Enak Siang-siang begini makan kelapa muda disini paling enak Sambil menikmati hidup ini indah Nah ini Gur Gedung ularaganya Nah ini harusnya nanti kalau sudah jadi provinsi Segera di Renovasi guys Selamat menikmati Selamat menikmati Kampung Bumi Wonorejo Kampung Bumi Wonorejo Kampung Bumi Wonorejo Kampung Bumi Wonorejo SP1, SP2, SP3 SP30, SP2, SP1 Oke kita belok ke kanan menuju SP3, SP2, SP1 Terus? Kali Bumi Dan Wanggar Jadi arah pembangunan nanti sebagai provinsi Nanti sepertinya kantor-kantor itu ke arah sana Karena kayaknya di kota udah padat kalau nggak salah Supaya lebih luas lagi Nanti kan akan dibangun kantor-kantor gubernur, poldah, dan lain sebagainya Nah sebelah kanan adalah tempat pusat Nah ini Sebelah kiri kita ke Waido Waido Sebelah kanan berarti langsung ke SP3 ya Kemarin hujan deras banget Nah itu berapa terbilang Lurus adalah ke Kabupaten Dogiae Kita belok kanan ke SP3 Wapa, Siriwo, dan Kabupaten Dogiae Nanti next time kita akan Kesana guys Menelusuri Papua Nah ini sudah Menuju arah mana Bangal? Menuju arah SP SP ya Selamat menuju Selamat menuju jadi di Papua itu kalau cuacanya cerah langitnya sangat biru ini daerah Transmigasi jadi masih banyak orang langsung sudah ada perumahan-perumahan tapi masih sepi pemandangan yang lazim akhir-akhir ini di Nabilya adalah antrian mobil untuk isi solar bertalit atau bertamak jadi gimana-mana ya mulai antri lah masukin SP3 guys Kampung Wadio nah inilah daerah pemukiman Transmigasi jadi tentunya masalahkan Jawa makanya di sini terima kasih 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 di Agustus di Papua juga meriah guys ini pasar SP ini kita lagi siap kalau ke kanan SP berapa? SP2 kanan sana itu SP2 guys kalau ke kiri itu SP1 ya ini suasana pasarnya guys suasana pasar oke guys tadi pertigaan SP3 SP2 SP1 nah kita tadi mampir makan siang dulu di rumah makan sumber rezeki yang menu spesialnya itu rawon sangat terkenal itu di Nabiri guys ini menuju ke? Kaladiri Kaladiri nah disana informasinya guys kantor gubernur ada di Kaladiri 2 jadi area yang akan dibangun sebagai pembangunan kantor pemerintahan kantor gubernuran itu dimana jadi temen-temen kalau mau invest beli tanah atau invest mau usaha apa nah bisa lihat-lihat disini ini tanah masih luas nih nih sebelah kiri nih mau ditutup sengges mau bikin peternakan atau mau bikin apa oh untuk kayak padang sabana terdapat tajian atau atau mereka perjalanan kecuali ini jembatan apa nih oh jembatan wanggar ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton